Pendekar Sejagat Jilid 7. Punggung Y.I.N. Yang Hei menjadi geteng dan dia terlempar jauh, menabrak pohon Taohwa. Baju hitam yang berwarna besi penuh dengan darah, di bawah pohon pun tampak darah yang mengalir, sekali lagi Y.I.N. Yang Hei terlempar dan menabrak pohon Taohwa, terlihat darah yang menempel di pohon itu dan tampak berkilat. Tubuh Y.I.N. Yang Hei gemetar, dia memberontak, kemudian dia membalikan kepala, darah sudah memenuhi bajunya yang berwarna hitam. Taohwa berguguran ke atas tubuhnya, Taohwa berguguran karena Y.I.N. Yang Hei menabrak pohonnya, sekarang Taohwa dengan ringan melayang lepas dari pohonnya, Semua itu tampak seperti salju, walaupun Taohwa indah tapi bunga yang gugur tetaplah bunga gugur, tak lama bunga pun akan layu. Bunga layu seperti matahari terbenam, walaupun matahari terbenam tapi semua itu terlihat sangat indah, tapi malam yang gelap akan segera datang, situ ke-12 duduk sendiri di halaman yang luas. Dia sedang berpikir dan dahinya tampak berkerut. Lipatan kekhawatiran di dahinya bertambah lagi. Situ ke-12 teringat pada temannya, saudaranya. Begitu memikirkan mereka, dia merasa sangat senang. Yang dia miliki hanya saudara dan teman, karena dia orang-orang ini rela mati, demi orang-orang itu pula dia melakukan semua hal untuk kepentingan mereka, Walaupun entah hari ini matahari akan terbenam atau tidak, tapi dia tetap akan berkilau. Malam sudah tiba, di sekeliling Wisma si jian sangat sunyi. Malam ini suasana sangat aneh, sepi dan sunyi. Suara serangga pun tidak terdengar di halaman, hanya terdengar suara daun yang dihembus angin, bulan berada di atas langit. Orang berada di halaman. Di kedua sisi kursi Situ ke-12 ada dua orang murid Situ ke-12 yang berbaju putih, mereka mengenakan baju berwarna putih, mereka tampak gagah dan tampan. Mereka duduk dengan diam di sisi orang tua itu. Mereka kagum dan hormat kepada orang tua ini. Dan pak tua yang rambutnya mulai memutih itu masih tampak sedang berpikir. Memikirkan saudaranya, teman-temannya. Seperti Tuan Rumah Hon Belu, Ouyang San Yeue, Ketua Biao King Lun, Hau Yan Yeiding, Ketua Hong Ying Bao, Guo Tian Ding, Si Pedang Sakti, Jiang King Feng, Si Kaki Seribu Terbang, Chu Yei Zet Hai, Naga Melewati Sungai, Yang Kuai, dan Kipas Terbang, Sen Fei. Fei. Mereka adalah teman seperjuangan, tapi sayang saudara angkatnya, Chuan Ma'er, demi dirinya, mati di Chang Xiaobang. Bila kembali mengingat hal ini hatinya merasa sedih, bulan mulai terbentuk di kegelapan malam, dan bayangan-bayangan yang nampak seperti perangkap yang dipasang, menyerang orang-orang tapi Pak Tua yang kesepian dan sombong ini tidak akan pernah tunduk apalagi dia mempunyai teman baik seperti Fang Zen Mei, pendekar muda Guo Obai, tiba-tiba ada terdengar suara langkah, terdengar seorang pemuda sedang tertawa kepadanya dan berkata, Paman, maaf aku ganggu sebentar. Situ ke-12 tidak membalikkan kepalanya, setelah tertawa dia berkata, keponakan Guo, kau tidak perlu merasa sungkan, duduklah di sini. Guo Obai sambil tertawa dia duduk dan berkata, tadi aku mengobrol dengan pendekar Hii, aku baru tahu pendekar Hii adalah tetua yang menguasai ilmu yang sangat tinggi, dia baru mengeluarkan sebuah jurus pisau, aku baru mengerti apa yang disebut dengan Yi Dao Duan Hun, pisau pemutus nyawa, kelihatannya Ki Chong Tian Tian Fa yang kumiliki masih kalah jauh dengan jurus beliau. Situ ke-12 memotong kata-katanya dan berkata, keponakan Guo, mengapa kau begitu rendah hati? Ilmu silat adik Hii memang sudah mencapai tingkat tinggi. Sewaktu dia masih muda dia memang sudah terkenal, tapi bila dibandingkan dengan keponakan Guo, dia masih kalah jauh. Tanda petik. Guo Obai juga tertawa dan berkata, aku ingat tayah pernah bercerita kepadaku, semenjak pendekar Hii mulai berkelana di dunia persilatan, memasuki tahun ke-3, dia sudah berhadapan banyak penjahat yang berada di golongan hitam, pesilat golok nomor 1 Hang Biming yang dijuluki Juek Xin Tian Mo Dao, setan golok langit pemutus hati, sempat bertarung dengannya, akhirnya mereka bertarung sebanyak 300 jurus, pendekar Hii hanya menyerang satu jurus, dalam satu jurus dia bisa mengalahkan lawannya, benar-benar sangat hebat, hebat sekali. Kata Situ ke-12, Benar, waktu aku baru bertemu dengannya, dia berada di jalan Sanggan. Waktu itu di sana ada tiga orang penjahat, yang pertama ada Yeu Yeu Tian, yang kedua ada Yeu Fa'i Tian, dan yang ketiga adalah Yeu Guan Tian. Mereka bertiga sedang berbuat kekacauan, namun tak ada seorang pun yang berani memprotes atau melawan mereka. Tapi pendekar Hii malah mendatangi mereka, dia tidak gentar sedikit pun walau waktu itu lawannya adalah tiga orang yang liai, namun adik Hii sangat yakin dengan kelincahannya, dia sanggup menghadapi mereka hingga 300 jurus tanpa mengalami kekalahan sedikit pun. Waktu itu kebetulan aku lewat di sana dan menghentikan pertarungan itu. Kata Gua Obai sambil tertawa, pendekar Hii sangat berpengalaman, sangat pintar, dan banyak akal. Aku sudah mendengarnya sejak dulu. Menurut cerita ayah, pendekar Yei Yan Yang Hei juga adalah pesilat tangguh dan terkenal tapi selama ini kami selalu tidak sempat mengobrol, apakah dia? Siptu ke-12 tertawa terbahak-bahak dan berkata, adik Yei Yan yang sifatnya memang keras, mungkin keponakan Gua sudah mengetahuinya. Sifatnya memang seperti itu. Kepalan sakti Leisan miliknya benar-benar dasyat. Oh, apakah semua itu benar dalam gelapnya langit dan bumi dan sinar bulan tidak bias menembusnya? Di halaman sangat sepi. Di luar dinding tembok yang tinggi tiba-tiba ada suara yang dingin. Tidak ada angin, pohon pun tidak bergoyang, rumput pun tidak bergerak sama sekali. Sunyi dan sangat sepi. Gua obai melihat kepada Siptu ke-12. Dengan suara keras Siptu ke-12 berkata, siapa dan berasal dari mana? Pesilat tangguh sudah masuk ke wismaku, aku belum melihat bahkan belum mempersilahkannya masuk, mohon maaf. Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba dari luar tambok, melayang dua benda panjang yang berwarna hitam. Lemparan yang kencang dan melayang ke arah Siptu ke-12. Metis itu 12 berkilau, baju panjangnya yang berwarna putih tampak melambai. Dua benda itu sudah disambar oleh lengan bajunya. Di bawah sinar bulan, Siptu ke-12 melihat benda itu dengan teliti. Dua buah benda yang berwarna hitam dan panjang, ternyata itu adalah dua buah tangan orang. Tangan itu memegang baju hitam berwarna seperti besi, hitam dan kurus, tapi kedua tangan ini masih meneteskan darah dan sepertinya baru dipotong. Bukankah itu adalah tangan YIN yang hek? Terdengar suara dari luar yang dingin dan sadis, dan berkata, si kepalan sakti leisan pun berakhir nasibnya seperti ini, apa yang harus ditakuti dari pedang sakti ksuhyohi. Air matis itu ke-12 sudah menepes. Dia hanya terpaku melihat sepasang tangan hitam ini. Begitu gua obai melihat tangan ini, dia marah dan berteriak, tikus dari mana? Cepat keluar. Di luar pagar ada suara tawah dingin dan berkata, kau pernah dikalahkan olahku, kau masih mengaku pahlawan? Begitu mendengar suara ini, ternyata itu adalah musuh yang gua obai sangat benci dan musuh yang dalam tidurnya pun tidak pernah akan terlupakan. Dia berteriak, Fang Zhongpin. Dia tahu ilmu silat gua obai berada di bawahnya tapi dia tetap bersemangat. Gua obai tertawa dingin dan berkata, Fang Zhongpin, aku memang pernah kalah darimu dan kekalahan ini aku terima dengan rela. Tapi hari ini kau berani masuk ke Wisma Shijian. Aku, gua obai, tetap akan bertarung denganmu. Bila kau tidak mati, aku tidak akan membiarkannya. Gua obai benar-benar seorang pendekar muda yang menonjol. Dia dengan jujur berani mengakui kekalahannya tetapi dia tetap ingin melawan Fang Zhongpin. Siptu ke-12 menahan kesedihannya dan dengan tangan menghalangi keinginan gua obai. Dia terbatuk dan berkata, teman yang berada di luar pagar. Adik ketigaku, YIN Yanghei memiliki ilmu silat begitu tinggi, sepasang kepalan besinya dinisak oleh kalian. Sekarang dia berada di mana? Aku harap kalian bisa melepaskannya. Dia terluka berat. Jangan membunuhnya, berilah dia kesempatan, aku akan merasa sangat berterima kasih. Sesudah mengatakan hal itu, Siptu ke-12 tidak berkata apa-apa lagi. Terdengar dari luar dinding tembok ada suara seseorang yang berwibawa, dan berkata, kau inginkan dia? Boleh, aku akan memberikannya kepadamu. Terdengar suara peng, ada seorang berbaju hitam melayang masuk dan terjatuh di hadapannya. Siptu ke-12 terkejut dan secara refleks dia meloncat. Terlihat punggung orang yang berbaju hitam itu hancur, tubuhnya bermandikan darah. Siptu ke-12 membalikan tubuh orang itu. Terlihat orang itu mati dengan mengenaskan, sampai matipun dia tidak menutup matanya. Antara perut dan dada ditusuk hingga menimbulkan dua lubang besar. Kedua tangannya terpotong, dia sudah mati. Siptu ke-12 berdiri di bawah sinar bulan. Sinar bulan membuat bayangan badannya menjadi pendek dan menutupi mayat Y.I.N. Yang Hei. Hanya Siptu ke-12 yang bisa melihat wajah dan mati Y.I.N. Yang Hei yang sakit hati karena tertipu, antara kaget dari tidak percaya. Tubuh Siptu ke-12 gemetar. Dari luar tembok, terdengar suara tawa, masih terdengar dengan jelas, mereka benar-benar seperti sudah gila. Gua Obai marah dan akan bergerak, dia berkata, orang jahat yang tidak tahu malu, mereka berani membunuh pendekar Y.I.N. Yang. Jika berani keluarlah dan bertarung denganku. Ada suara tawa yang lain bercampur dengan suara tawa yang pertama. Tawa mereka seperti setan yang keluar di malam hari membuat pohon dan rumput yang berada di halaman ikut bergerak. Sambil tertawa dia berkata, kalian dengar, orang itu masih tidak tahu diri, masih berani berteriak-teriak. Ayo, kita berikan kepala ayahnya supaya dia bisa melihatnya. Huo, terdengar suara benda yang terbang. Kali ini yang menyambut benda melayang itu adalah Gua Obai. Segera matanya membelalak kaget dan terbengong-bengong karena ternyata benda itu adalah kepala ayahnya, Guo Tian Ding. Sepasang tangan Gua Obai tampak gemetar, dia tidak sanggup memegang kepala orang itu. Akhirnya kepala itu jatuh terguling dari tangannya. Rasa sakit dan sedih membuat Gua Obai mencakar rambutnya sendiri dan juga menjembatnya. Dua suara itu terdengar sangat senang dan tertawa sekeras-kerasnya. Situ 12 melihat kepala Guo Tian Ding. Hatinya seperti diiris pisau, Dengan suara berat dia berkata, Kalian melakukan apa kepada Hong Jing Bao? Suara yang berwibawa itu berhenti tertawa dan berkata, Sebenarnya bukan Hong Jing Bao saja yang kami dasat, masih ada Han Bilu, Markas Biao King Yun. Sekarang mereka sudah tidak bisa menolongmu lagi. Temanmu Guo Tian Ding yang berada di Hong Jing Bao, Ouyang Sao Ye Ue dari Han Bilu, Kakak beradik Jing Jian, Gong San Ye Ue Lan Den Gong San Yulan Markas Biao King Yun, Jin Bian Wudi dan Hou Yan Ye I Ding Markas Biao Fe Yun, Ksue Zeng Ye Yan Markas Biao Chun, Ji Yang King Feng. Perkumpulan Dan Feng, Sikapas Terbang, Sen Fe I Fe I, Perkumpulan Kong Dong, Sikaki Seribu Terbang, Chu Ye I Zet Ha I Markas Biao Feng Yun, Naga Melewat Sungai, Yang Kue Ye Dan Keluarga Mereka Sudah Menunggumu Di Jalan Kematian. Setelah mengatakan semua itu, suara tawa mereka semakin lama semakin keras. Suara orang-orang pun semakin banyak. Suara itu datang dari luar tembok yang tinggi, seperti air bah dan juga seperti suara binatang buas datang menerjang wisma itu. Tubuh situ ke-12 seperti bertambah gemetar tetapi bila mendengar dengan benar baru diketahui bahwa dia bukan gemetar melainkan tulang-tulangnya berderak. Dia sedang mengumpulkan tenaga. Sekali mengeluarkan tenaga itu, maka kekuatannya akan seperti sungai seperti gelombang laut, tidak akan ada yang bisa menahan gelombang kekuatan ini. Feng Zeng Mei sudah tiba di kaki gunung. Dia segera bertemu situ King Yan yang sedang celingak-celinguk melihat ke sana sini. Hari sudah gelap. Angin malam menghembusi situ King Yan yang saat itu seperti seekor walet putih yang terbang di dalam hembusan angin. Melihat Feng Zeng Mei segera dia tertawa. Paman, kau benar-benar kembali. Pendekar Wo Si Sui mengatakan bahwa orang itu bukan lawanmu, aku sangat khawatir. Paman apakan orang itu? Feng Zeng Mei melihat situ King Yan, melihat kelembutannya yang seperti angin malam. Matanya penuh dengan tawa tapi Feng Zeng Mei tetap menarik nafas dan berkata, Jangan bicarakan itu lagi. Mana Wo Si Sui? Bagaimana keadaan adikmu? Metis itu King Yan segera memerah dan menjawab, Menurut pendekar Wo Si Sui karena tenaga dalam adik tidak terlalu dalam, nyawanya hampir malayang karena dipukul oleh Chen Guan Chai. Untung pendekar Wo Si Sui segera mengobatinya dan itu juga merupakan suatu kebetulan. Chen Guan Chai tadinya berhasil dipukul dan ditotok dengan waktu yang cukup lama, yang dia inginkan hanya bertarung dengan Wo Si Sui. Karena itu dia tidak memukul dengan seluruh kekuatannya. Tidak masalah besar bagi adikku, hanya saja dia terlalu ceroboh dengan melepaskan orang jahat dan dia tidak meminta izin kepadaku terlebih dulu. Feng Zeng Mei menghiburnya dan berkata, Asalkan dia tidak mati, yang lain pasrahkan saja. Wo Si Sui berada di mana? Si Tu King Yan menghapus air matanya dan menjawab, Dia berada di bawah gunung. Pendekar Wo sudah mengeluarkan racun yang berada di dalam tubuh adik. Menurut pendekar Wo paling sedikit membutuhkan beberapa jam baru dia bisa pulih kembali. Kata Feng Zeng Mei Sambi tertawa, Bila sudah memulai pengobatan harus meneruskan, Bila dia merasa lelah akan. Ku gantikan. Kami berdua akan secara bergiliran mengobati adikmu. Si Tu King Yan dengan khawatir mengatakan, Apakah terjadi sesuatu di Wisma Si Jian? Bila adikmu sudah agak kesemuh, Aku akan mengantarkan kalian pulang dan pedang sakti ksuehi akanku kembalikan kepada ayahmu. Sekarang Chang Xiaobang sedang melakukan tindakan bermacam-macam, Kapampun bisa terjadi pertarungan berdarah. Bila tidak ada pedang sakti ksuehi, Ketua Wisma Si Jian akan berada dalam bahaya. Tulang-tulang Si Tu ke-12 terus berderak. Dari tawa yang terdengar sepertinya di luar Wisma ada banyak orang, Paling sedikit mungkin ada 300-400 orang yang berbaju merah, hijau, biru, hitam dan putih. Mereka sudah berdiri di atas tembok dinding dan mengacung-acungkan senjata sambil berteriak. Mereka benar-benar terlihat ganas. Si Tu ke-12 melihat keadaan itu. Ada seorang laki-laki yang sangat gagah berdiri di atas tembok pagar. Angin menghembusi bajunya. Baju itu melambai tertiup angin benar-benar seperti seorang monster yang membuat orang menjadi takut. Yang berdiri di pinggirnya adalah seorang pemuda berbaju merah, sikapnya santai, wajahnya tampan. Matanya terlihat sangat cabul dan sombong. Dia memimpin banyak orang datang ke sana dan terlihat sangat berlagak. Kulai melihat Si Tu ke-12 dan tertawa, bagaimana dengan ke-41 orang prajuritmu yang menjaga Wisma ini? Sekarang mereka berada di mana? Nih semua aku kembalikan kepada ketua Wisma. Terdengar suara yang benda dilempar. Sebanyak 40 lebih mayat sudah dilempar ke halaman dan bertumpuk menjadi satu. Mereka semua sudah mati. Terlihat kera kematian mereka sangat mengenaskan membuat orang tidak tega melihatnya. Dua kepalan. Tangan Si Tu ke-12 terus berbunyi, dia menahan amarahnya. Fang Zhongpin tertawa seperti orang gila dan berkata, Sekarang semua penjaga Wisma sudah mati semua. Secara diam-diam kami sudah mengambil alih Wismamu, tapi dasar kau memang sudah pikun masih belum tahu keadaan ini. Jangan harap ke-52 orangmu bisa menolongmu sekarang ini. Mereka semua sudah dibunuh oleh murid-murid Chang Xiaobang yang berjumlah 300 orang lebih. Ha, ha, ha. Tanda petik. Kuli tertawa lebih gila lagi, apakah kau merasa aneh? Mengapa kami bisa diam-diam masuk ke sini dan tidak diketahui olahmu? Penang saja aku akan membuatmu mati dengan tenang. Ini adalah rahasia yang akan kau bawa sampai mati, dan rahasia ini tidak akan tertebak olahmu. Sekarang di luar pagar sudah ada 460 orang yang sedang menunggumu. Aku ingin lihat dengan care apa kau bisa keluar dari kepungan kami. Tawa Fang Zhongpin terdengar aneh dan dia berkata, Kami masih tahu asistenmu yang paling kuat yaitu Yeidao Duan Huan, Hi Bule, berada di luar kota untuk melatih murid-murid Wisma Si Jian bagian kelompok Elang. Dia tidak akan pulang dalam waktu dekat ini. Begitu dia kembali ke Wisma, dia akan segera membereskan mayatmu. Dia pun tidak perlu terburu-buru melakukan semua itu sebab kami akan menunggunya. Karena sesudah membunuhmu, dia adalah sasaran berikutnya. Kataku Le'i lagi, Siptu ke-12, jangan berharap kau bisa keluar dari sini, kecuali 464 orang Chang Xiaobang, masih ada 74 orang pemanah yang sedang menunggumu. Siptu ke-12 hanya terpaku di halaman Wisma yang luas. Sinar bulan menyinari badannya, bayangannya tampak pendek. Angin malam yang dingin terus menghembusi dirinya, membuat Pak Tua itu sangat bingung dan juga sedih. Dalam keadaan seperti itu Siptu ke-12 tidak perlu bertarung lagi karena, dia pasti akan kalah. Bila Siptu ke-12 kalah, bukankah Wisma Si Jian pun akan segera hancur? Siptu ke-12 tidak bergerak. Dia menundukkan kepalanya seperti sedang menunggu sesuatu, apakah dia sedang menunggu kematian yang akan dating menjemputnya? Di dalam hembusan angin dingin itu, Kule'i mengerutkan dahi dan memerintah, pemanah. Siapkan panah. Di malam yang sepi itu, tidak terdengar ada suara sedikit pun hanya terdengar suara Kule'i. Kule'i melihat Fang Zhongpin. Metu Fang Zhongpin mengeluarkan sorot ingin membunuh. Dia mementak, 74 orang pemanah mengapa belum muncul mendengar perintahku? Tidak ada yang menjawab Kule'i dan Fang Zhongpin saling memandang. Wajah mereka berbah. Tiba-tiba terdengar keributan kecil tapi hanya berlangsung sebentar. Di atas tembok muncul 60-70 orang pemanah. Mereka mengarah pada Situ Kedua Belas dan Gua Oba serta dua orang murid Wisma Shijian yang tersisa. Semua panah mengarah pada mereka. Meskipun Situ Kedua Belas mempunyai kepandayan yang luar biasa, tapi dia juga tidak akan bisa menghindari semua panah itu. Situ Kedua Belas terlihat waspadat tapi juga seperti yang sudah putus asa. Dia ingin meminta mati. Fang Zhongpin tertawa terbahak-bahak dan berkata, Situ Kedua Belas, semua ini adalah murid-murid. Chang Xiaobang yang berada di bawah pimpinan Panji Hijau. Mereka berumlah 74 orang pemanah, mereka semua adalah pemanah Jitu, mereka tidak pernah meleset dalam menempak panah. Sekarang pun bila kau mempunyai sayap, akan sulit untuk terbang. Kuli dengan dingin memerintahkan, panah. Situ Kedua Belas sepertinya akan mati di bawah hujan panah ini. Zheng Bai Sui menatap langit. Dia berpesan kepada satu. Satunya orang yang bersamanya yaitu Heisa, Pasir Hitam, Musan Lu, sepertinya sekarang Ku Leiden yang lainnya sedang bertarung dengan Situ Kedua Belas. Musan Lu menjilat Zheng Bai Sui dan berkata, Ya, ya, kekuatan Chang Xiaobang sangat hebat. Bila Pak Tua Situ Kedua Belas berani bertarung dengan wakil ketua Chang Xiaobang berarti dia hanya akan mengantarkan nyawanya saja. Zheng Bai Sui marah dan berkata, Jangan sembelarangan bicara. Siapa itu Situ Kedua Belas dari Wisma Si Jian? Bila dia adalah orang yang miliki ilmu silat tidak tinggi, aku tidak akan mencuri pedang saktik Sui Hei. Aku juga tidak perlu menghabisi Han Belu, Han Ying Bao, Markas Biao Kinyun, lalu Wisma Si Jian. Ini benar-benar sangat merepotkan. Walaupun pedang saktik Sui Hei tidak berada di tangan Situ Kedua Belas, belum tentu Ku Lei bisa mengalahkannya. Musan Lu terkejut dengan cepat dia berkata, Betul, betul, Situ Kedua Belas tidak bisa dianggap sebelah mata. Kecuali Ku Lei masih adat Fang Zhong Pin, mungkin dia bisa. Zheng Bai Sui berkata, Betul bila Ku Lei dan Fang Zhong Pin bergabung, mungkin mereka bisa mengalahkan Situ Kedua Belas. Tapi di Wisma Si Jian masih ada Yei Dao Duan Hou, Hi Bu Lei, mungkin Tai Jiao Jiao bisa meladeninya. Masih ada Yen Jiea dan Kepalan Sakti Leisan, Yei En Yang Hei. Dia akan dihadang oleh Chen Guan Chai dan Zhao Liao Fen dan Yang Penting Kita Mempunyai Bidak Catur Andalan, Lu Ying Feng. Orang-orang Wisma Si Jian bukan lawan Oli Ren dan Sang Bu Yun. Hei Sha, Musan Lu tersenyum dan berkata, Betul, bila ada mereka ketua tidak perlu turun tangan. Wisma Si Jian dengan mudah jatuh ke tangan Anda. Dengan dingin Zheng Bai Sui bertanya, Siapa yang mengatakan aku tidak perlu ke sana? Musan Lu terkejut dan berkata, Anda, ada apa titik kenapa? Tanda petik. Jawab Zheng Bai Sui, Sekali Chang Xiaobang bertarung harus Menang. Walaupun Ku Lei dan Fang Zhongpin sudah berada dalam posisi menang tapi mereka belum tentu menang. Bila aku tidak pergi ke sana, Mereka akan merasa hidup, mati, mulia, dan hina, Semua bercampur menjadi satu. Kalau secara kebetulan mereka gagal, Maka aku akan datang membantu mereka. Ini sebabnya jalan kita terbagi dua. Musan Lu baru mengerti strategi Zheng Bai Sui dan tertawa, Ketua sangat pintar dan bisa menyusun taktik dengan sangat bagus. Kalau begitu, Anak buah yang tersisa di sini sebanyak 80 orang, Apakah aku harus membawa mereka ke sana? Tidak perlu, Kau pun tidak perlu ke sana. Kau jaga Chang Xiaobang saja. Musan Lu kaget dan bertanya, Tapi, ketua apakah ketua yang akan pergi sendiri? Tanda petik. Zheng Bai Sui tertawa dan menjawab, Betul, aku akan pergi sendiri. Tiba-tiba Zheng Bai Sui berteriak, Musan Lu tergetar hingga tidak bisa berdiri. Dengan sombong Zheng Bai Sui berkata, Lihat dengan jelas, Orang yang bisa bertarung denganku sebanyak kurang lebih 300 jurus, Sekarang sudah tidak banyak lagi maka itu aku harus pergi ke sana. Musan Lu menjawab, Betul, betul. Fang Zhong Pin tertawa seperti orang gila. Kuli dengan dingin memerintah, Lepaskan panah walaupun situ ke-12 berilmu silat tinggi, Tapi dia juga tidak akan bisa menahan 74 buah panah. Terlihat situ ke-12 akan mati di bawah panah-panah itu. Tapi, tidak ada panah, Sebuah panah pun tidak ada. Bahkan suara kentut pun tidak ada. Wajahku lei tampak berubah, Tiba-tiba dengan ringan situ ke-12 berkata, Lepaskan panah. Wajahku lei seperti disiram dengan air es. Dia benar-benar sangat kaget. Fang Zhong Pin berteriak, Hati-hati. 74 panah itu bukan diarahkan kepada situ ke-12 Melainkan ke arah Kuli dan kawan-kawannya. Bapak 16. Naga, Harimau, Elang, dan Merpati. Perubahan besar sudah terjadi. Di lapangan itu kecuali Kuli, Fang Zhong Pin, Tai Jiao Jiao, Chen Guan Cai, Zhao Liao Fen, Sang Buyun dan yang lainnya, Mereka masing-masing terkena satu panah. Sisa panah sebanyak 68 panah, Mengenai 68 orang, 42 orang segera terpanah hingga mati, 26 orang terluka. Wajahku lei terlihat lebih jelek dibandingkan dengan wajah orang mati. Kemudian dia melihat 74 orang pemanahnya. Mereka dilempar masuk ke halaman. Tenggorokan mereka terputus, sepertinya mereka diserang dari belakang dan tidak bisa melawan lagi dan leher mereka digorok. Fang Zhong Pin melihat situ ke-12 sedang tersenyum. Muncul wajah seorang pemimpin yang menghadapi beribu-ibu pasukan tapi terlihat tetap tenang dan teratur mengatur mereka. Fang Zhong Pin merasa panas dingin. Kemudian seorang murid yang berada di pinggir situ ke-12 dengan pelan keluar dari sisi situ ke-12 dan berkata, pemanah kalian berhasil ditaklukan oleh kelompok elang dari Wisma kami. Di luar ada 52 orang dan di dalam ada 41 orang, tapi semua itu hanya penjaga Wisma saja. Pasukan kami yang sebenarnya ada 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok elang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan di luar dan di dalam Wisma. Kelompok kedua adalah kelompok merpati, tugas mereka adalah menyelidiki dan memberi kabar. Kelompok ketiga adalah kelompok harimau, mereka mewakili ketua Wisma melakukan semua hal di dunia persilatan. Kelompok keempat adalah kelompok naga, mereka jarang keluar kecuali bila Wisma mengalami kesulitan, keahlian mereka adalah membunuh. Wajah Kulai dan Fang Zhong Pin menjadi pucat. Aku diperintahkan untuk memberitahu kalian, orang-orang kalian yang berada di luar sudah diketung oleh kelompok elang dan yang berada di dalam Wisma, kelompok naga sudah memasang perangkap. Walaupun kalian bisa keluar, tapi di luar sana kalian sudah dikelilingi oleh kelompok harimau. Tanda petik. Rasa terkejut membuat mulut gua obay ternganga. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Wisma Shijian adalah begitu kuat, dia benar-benar tidak mengetahuinya. Wisma Shijian adalah Wisma yang terkenal. Wisma ini berdiri bersama-sama dengan Chang Xiaobang dan Markas Biao Feng Yun, kekuatan Wisma Shijian pasti tidak biasa, kalau tidak mungkin Wisma ini sudah tertelan oleh angin badai dan gelombang besar. Orang yang kalian kirim sudah membunuh 52 orang Wisma Shijian. Sekarang mereka dicegah oleh kelompok merpati dan mereka sudah dibunuh. Tapi kau tenang saja, sekarang anak buah perkumpulan kalian masih tersisa 150 orang. Gua obay merasa lebih aneh lagi, dia tidak menyangka murid Wisma Shijian ini walau masih begitu muda tapi perkataan dan penampilannya sangat tenang, teratur, dan sangat berwibawa. Owulai, Fang Zhongpin, mengakulah kalah. Wisma Shijian bukan tempat untuk kalian berbuat senaknya. Mengaku sajalah, dan tanggalkan senjata kalian. Yang menanggalkan senjata, tidak akan kami bunuh. Wajahku lei seperti warna hati babi. Dia marah dan berteriak, hentikan omong kosongmu. Fang Zhongpin melihat orang itu lalu bertanya, siapa kau? Titik koma murid itu balik bertanya, siapa aku? Dia melepas topeng kulit dari wajahnya. Topeng itu dirias dengan begitu sempurna dan ahli. Dia adalah Ye Idao Duan Hun, Hi Bule. Fang Zhongpin dengan gugup berkata, bukankah kau, kau sedang keluar kota untuk melatih kelompol elang? Wajah Ri Hi Bule sangat kasar tapi selalu tersenyum. Dia melihat ke arah situ ke-12. Dengan tenang situ ke-12 menjawab, dia adalah wakil ketua Wisma Sujian. Dia yang membereskan semua masalah besar. Mana mungkin dia pergi jauh dari Wisma ini? Fang Zhongpin merasa aneh dan berkata, kalau Hi Bule tertawa dan berkata, tempat latihan murid-murid kelompok elang berada di tempat rahasia di bawah tanah tetapi tetap berada di Wisma Sujian. Kecuali ketua dan aku, orang lain tidak akan ada yang tahu. Wajah Fang Zhongpin sudah pucat dan tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba di halaman ada yang berteriak, ketua, kakak kedua, celaka, Chang Xiaobang sudah menyerang. Si tu ke-12 membalikan kepala, ternyata dia adalah si ketapel besi peluru perak, Lu Ying Feng dengan terengah-engah berlari masuk. Begitu melihat si tu ke-12, dia segera berkata, ternyata kalian berada di sini, kita harus melawan mereka. Si tu ke-12 tersenyum dan berkata, adik lu, jangan emosi, keadaan sudah bisa dikendalikan. Wisma sudah bisa diurus, tidak perlu tergesa-gesa. Wajah Lu Ying Feng terlihat senang dan dia tiba-tiba berkata, ketua, aku ingin melaporkan sesuatu. Si tu ke-12 mengerutkan dahi dan bertanya, apa yang akan kau laporkan sekarang ini? Jawab Lu Ying Feng dengan tergesa-gesa, hal ini sangat penting, ada hubungannya dengan kakak ketiga. Si tu ke-12 mengangguk dan berkata, kemarilah. Dengan hormat Lu Ying Feng mendekat dan menjawab, ya, dia berjalan menuju si tu ke-12, tidak ada yang melihat kalau tangannya memegang dua buah pisau pendek yang tajam, setiap saat dia bisa menikam jantung si tu ke-12. Zheng Bai Sui memakai baju putih. Dia berjalan di gunung. Awan berada di atas kepala dan seperti terbang, bulan seperti tidak tenang. Dia berusaha bersembunyi di balik awan yang terus berlari. Bulan, bintang, angin kencang, orang pun berjalan dengan cepat seperti terbang seperti meluncur di padang rumput. Dia adalah ketua Chang Xiaobang, Zheng Bai Sui. Sambil berjalan Zheng Bai Sui berpikir, asalkan bisa menghancurkan Wisma Suijian, Chang Xiaobang akan menjadi nomor satu di dunia persilatan. Hanya ada satu yang tertinggal dan itu adalah markas Biao Feng Yun. Tujuan berikutnya adalah menghancurkan markas Biao Feng Yun. Dia terus berjalan. Tempat di mana dia berjalan sekarang sudah sangat dekat dengan Wisma Suijian. Sesudah melewati gunung ini, akan terlihat Wisma Suijian. Di depannya adalah hamparan rumput-rumput yang tinggi dan lebat. Rumput-rumput ini setinggi orang. Bergoyang-goyang di bawah sinar bulan dengan tidak tenang seperti mengeluh dan merasa tidak senang. Zheng Bai Sui sedang berpikir, pertarungan antara Fang Zhen. Mei dan Wosi Sui entah berlangsung sampai bagaimana? Mengapa Wosi Sui tidak ada kabar sedikitpun? Kali ini siapapun yang masih hidup, Huo Wuyong, Wosi Sui atau Fang Zhen Mei, aku akan membuat mereka saling bunuh. Orang yang tersisa biar aku sendiri yang akan membereskannya. Perjanjian antara aku dan Wosi Sui selalu membuat pihaknya dirugikan, walaupun Huo Wuyang mampu atau tidak bisa membunuh Fang Zhen Mei, siapapun yang tersisa, akhirnya harus bertarung dengan Wosi Sui. Sesudah berpikir seperti itu, Zheng Bai Sui menjadi sangat percaya diri. Dengan kedua tangannya dia menyebabkan rumput-rumput yang tinggi itu. Di bawah sinar bulan, baju putihnya terlihat dengan jelas. Dengan cepat dia berjalan di antara semak-semak itu. Karena rumput sangat tinggi dan lebat, dia tidak bisa melihat lurus ke depan. Kecuali suara rumput yang dia injak, dunia yang lain sepertinya sangat sepi. Zheng Bai Sui tetap tenggelam dalam pikirannya, sekarang Ku Le'i dan Situ ke-12 pasti sedang bertarung. Siapapun yang menang, mereka akan merasa lelah, dan aku akan mengambil keuntungan ini. Kalau tujuan ini terlalu awal tercapai aku malah harus bertarung dengan Situ ke-12. Sebelum Ku Le'i dan Fang Zhongpin bertarung, menurut laporan Matumata, Fang Zemai dan Wo Si Sui belum kembali ke Wisma Si Jian. Kalau mereka berdua tidak berada di sana, dan Situ ke-12 tidak mempunyai pedang saktik Sui Ha. Fang Zhongpin dan Ku Le'i akan lebih mudah mengalahkan Situ ke-12. Memikirkan semua itu Zheng Bai Sui menjadi sangat riang. Di bawah sinar bulan dengan tangan menyebab rumput setinggi orang dia terus berjalan. Di sekeliling sana rumput sangat tinggi dan lebat. Tiba-tiba di bawah rumput ada wajah seseorang yang sedang melihatnya dengan dingin. Bab 17 Senjata rahasia yang misterius. Wajah ini dia tidak kenal. Dingin, muda, penuh kekuatan, pintar, seperti tidak mempunyai perasaan tapi bila diteliti dengan benar, masih ada setitik sinar kebaikan di wajah itu. Sekarang, wajah ini seperti seekor ular beracun melihat dia. Pemuda ini mengenakan baju berwarna hitam, tiba-tiba dia melambaikan tangannya. Zheng Bai Sui tidak mengenali orang itu. Begitu Zheng Bai Sui menyebab rumput dan melihat orang itu, dia melamaikan tangan, tiba-tiba dari seluruh penjuru keluar beberapa ratus senjata seperti lalat terbang menuju ke arahnya. Sebenarnya pemuda itu melepaskan senjata rahasia dari depan, tapi senjata itu bisa menyebar dari semua penjuru. Tentu dia adalah seorang pesilat yang menggunakan senjata rahasia. Orang yang mempunyai keahlian senjata rahasia begitu hebat hanya yang berasal dari keluarga Teng hanya nyonya besar Teng bisa menguasai senjata rahasia yang begitu hebat. Zheng Bai Sui terpaku. Senjata rahasia itu seperti kilat datang menyerangnya. Kalau Zheng Bai Sui menghindar ke kiri, dia pasti melepaskankan senjata ke sebelah kiri. Bila dia menghindar ke kanan maka dia tetap akan terkena. Bila dia mundur, hal serupa akan dialaminya, begitu juga bila dia ke depan akan bernasib sama. Bila dia berbaring untuk menghindar, senjata rahasia seperti lalat yang jumlahnya ratusan tetap akan mengarah ke bawah. Tubuhnya akan berlubang. Bila dia orang biasa, tidak akan bisa lolos dari semua senjata rahasia itu tapi dia adalah ketua perkumpulan terbesar Chang Xiaobang, Zheng Bai Sui. Walaupun Zheng Bai Sui terkejut dan marah tapi dia tetap dengan tenang menghadapi semua itu. Dengan lengan baju dia mengibaskannya. Jurus pertama dari Chang Xiaokiji yaitu jurus Dong Hai Sui Yun Xiu, lengan baju seperti awan di Laut Timur, sudah dikeluarkan olehnya. Di dunia ini siapa yang bisa memaksa Zheng Bai Sui mengeluarkan salah satu dari jurus Chang Xiaokiji, pasti dia adalah orang yang berilmu silap tinggi. Tapi kali ini Zheng Bai Sui mengeluarkan jurus Dong Hai Sui Yun Xiu hanya bisa bertahan dari serangan senjata rahasia, membuat orang tidak percaya dengan semua ini. Zheng Bai Sui tidak percaya bahwa di dunia persilatan ada pesilat yang begitu mahir menggunakan senjata rahasia dan dia adalah seorang yang masih muda umurnya. Senjata rahasia memenuhi langit, hanya tampak berkilau sebentar. Semua sudah menancap di lengan baju Zheng Bai Sui yang besar itu. Bulan berada di tengah-tengah, langit berwarna hitam. Orang itu melihat Zheng Bai Sui tidak terkena senjatanya, dia pun segera menghilang. Semua kembali menjadi sunyi dan sepi. Hati Zheng Bai Sui terasa dingin. Begitu lengan bajunya diturunkan, di bawah terdengar suara ding, 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 sejumlah senjata rahasia seperti lalat berjatuhan. Senjata itu seperti lalat hidup dan kepalanya terpasang besi lancip. Sekarang semua senjata berhasil digetarkan oleh tenaga dalam Zheng Bai Sui dan lalat-lalat itu pun mati. Zheng Bai Sui belum pernah mendengar atau melihat di dunia persilatan ini ada orang yang bisa menggunakan senjata rahasia semacam itu. Rumput lebih tinggi dari tinggi badan orang. Zheng Bai Sui segera jongkok. Tiga kali jongkok kemudian tiga kali meloncat, seperti seekor kelinci. Dia sudah meloncat beberapa puluh meter. Dia berdiri dan tidak bergerak, dia tidak tahu siapa orang tadi. Apakah dia masih berada di sini? Berapa orangkah lawannya? Apakah mereka sedang menunggu kesempatan baik untuk menyerang Zheng Bai Sui lagi? Tapi bulan pun tidak bisa memberikan jawaban. Lu Ying Feng mendekati situ ke-12, dengan suara kecil dia berkata, kakak ketiga Hei, si tu ke-12 mengerutkan dahi dan berkata, apa kata Lu Ying Feng, kakak ketiga Hei, dia sudah. Tanda petik. Si tu ke-12 berkata sambil menggelengkan kepala, aku tidak bisa mendengar dengan jelas. Ketepel besi peluru perak, Lu Ying Feng segera menempelkan mulutnya di telinga si tu ke-12. Tiba-tiba dia berkata, YIN Yang Fei sudah menunggumu di kuburan. Sekali mendengar badan si tu ke-12 bergetar dan alisnya pun terangkat. Kedua tangan Lu Ying Feng sudah bergerak. Dua buah pisau belati secepat kilat dicabut. Sewaktu tangan Lu Ying Feng diputar, sepasang tangan si tu ke-12 seperti baja bergerak lebih cepat dibandingkan kilat. Dia sudah mencengkram pundak Lu Ying Feng. Ding, dang. Dua buah pisau belati terjatuh ke bawah. Lu Ying Feng membentak, segera dia sudah menerjang ke belakang. Si tu ke-12 tertawa dingin. Dengan tenaga yang sangat kuat, sepasang tangan Lu Ying Feng dipaksa untuk berbalik ke depan. Rasa sakit menusuk hingga ke jantung, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Wajah Lu Ying Feng langsung pucat, dia berteriak, Ketua, hamba minta maaf. Tolong aku. Si tu ke-12 membalikan tangan Lu Ying Feng dengan paksa dan berkata, Ying Feng, apa yang kau lakukan? Lu Ying Feng sangat terkejut, hingga rohnya pun seperti sudah. Tidak berada di tubuhnya. Dia meminta ampun, Ketua, tolong selidiki dulu. Mana mungkin aku ingin membunuh ketua, ketua sudah salah paham, salah paham. Si tu ke-12 mengangkat alinyas dan membentak, diam. Kau dijuluki sebagai ketapel besi peluru perak, julukan itu kau dapat sesudah kau bergabung dengan Wisma Si Jian dan kau pun dihormati oleh orang-orang, sebelum kau bergabung dengan Wisma Si Jian, kau hanya seorang penjahat yang terkenal di dunia persilatan. Tidak disangka selama beberapa tahun ini sifatmu masih belum berubah. Sewaktu dihawasan kau hampir dibunuh oleh Guo Tianping dengan lempengan besinya. Aku berbaik hati menolongmu, tidak disangka kau adalah orang yang tidak bisa membalas budi. Tanda petik. Wajah Lu Ying Feng memerah kemudian berubah menjadi pucat dan dia membelah diri, tidak, ketua. Si tu ke-12 tertawa dengan sedih dan berkata, Jangan memanggilku ketua lagi, aku sudah tidak mempunyai hak untuk menjadi ketuamu. Wisma Si Jian juga tidak membutuhkan orang sepertimu lagi. Aku selalu merasa aneh, mengapa pedang saktik Suehi bisa menghilang dari Wisma Si Jian? Kalau bukan karena Wosi Sui yang mencuri apakah Zheng Bai Sui datang sendiri untuk mencurinya? Kalau bukan, ini semua pasti perbuatan orang dalam Wisma Si Jian. Aku sudah curiga kepadamu, kau mengkhianati teman hanya untuk mencari sebuah nama perbuatanmu sangat memalukan. Tanda petik. Tubuh Lu Ying Feng gemetar. Dia terus berkata, bukan begitu, bukan. Si tu ke-12 berkata sambil menarik nefas, Ying Feng, kau adalah seorang laki-laki, kau berani melakukan semua itu maka kau harus berani mengakuinya. Tadi aku sudah memeriksa luka YIN yang hei, lukanya akibat ditusuk dengan pisau yang kau bawa sekarang. Dia mati pun tidak mau menutup matanya karena orang yang membunuhnya adalah kawannya sendiri. Kalau bukan kau, lalu, siapa lagi? Lihat pisau yang dipegang olehmu, masih ada bekas darah. Ying Feng, kau terlalu kejam. Lu Ying Feng berteriak, tiba-tiba dia menendang, dan sasarannya adalah dada si tu ke-12. Kedua alis si tu ke-12 terangkat, dia marah dan membentak, Ying Feng, kau sudah tidak bisa sadar, jangan salahkan aku bila melakukan semua ini. Dengan tenaga yang kuat, Lu Ying Feng merasakan tangannya sangat sakit dan sambungan tulang sudah keluar dari bongkolnya. Tendangannya sudah tidak bertenaga lagi. Kului segera marah dan membentak, serang badannya bergerak seperti harimau. Tiba-tiba dia meloncat ke hadapan si tu ke-12. Semua perhatian orang tertuju pada Kului, Fang Zhongpin, dan si bancit Aijiaojiao. Bergerak ke kiri dan kanan, secepat kilat menyerang si tu ke-12. Kului masih belum bergerak, Fang Zhongpin sudah mendekati si tu ke-12, sekali mengibaskan tangan, pedang seperti kilat menyerangnya. Pedang hampir menusuk si tu ke-12. Tiba-tiba Hi Bule sudah berada di depan dan dengan pisau dia menahan serangan pedang cepat Fang Zhongpin. Dan bersamaan waktu ini, badan Tai Aijiaojiao seperti setan mendekati si tu ke-12 tapi dia segera berhenti karena Kului dari belakang sudah datang terlebih dulu. Dengan kepalan tangannya dia menyerang si tu ke-12. Serangan Kului membuat perhatian orang tertuju padanya tapi yang mengeluarkan serangan sebenarnya adalah Fang Zhongpin dan Tai Aijiaojiao. Begitu Fang Zhongpin menyerang, Tai Aijiaojiao tiba-tiba berhenti dan yang menyerang adalah Kului. Begitu kepalan tangan Kului keluar, Chen Guancai dan Zhao. Liao Feng secara bersama-sama menyerang si tu ke-12. Di lapangan terjadi pertarungan seperti roda kereta. Bunuh si tu ke-12 kaki, baru merebut Wisma. Mereka bergerak begitu kompak. Tapi apakah Wisma si jian akan begitu mudah mempersilahkan orang masuk ke sana? Si jala langit Chen Guancai sudah menyerang dan Kului sudah mengeluarkan kepalan siap memukul si tu ke-12. Tapi si tu ke-12 dengari tenang masih berdiri dengan tegak di tempat tadi. Angin berasal dari kepalan seperti hujan lebat terus menyerang si tu ke-12. Sewaktu kepalan tangan Kului hampir mengenai si tu ke-12, si tu ke-12 mendorong dan membentak, pergi kau Lui Ying Feng seperti layang-layang yang putus dari benangnya, melayang terbang dan terjatuh keluar. Lui Ying Feng jatuh tepat ke arah Kului datang. Kepalan Kului melayang, kedua tangan Lui Ying Feng yang sudah hampir putus tidak bisa bergerak dengan lincah. Sekarang mana bisa Lui Ying Feng menyambut kepalan itu? Lui Ying Feng berteriak, jangan pukul, ini aku. Tanda petik. Tapi begitu Kului melihat Lui Ying Feng yang melayang ke arahnya, dia tidak menghindar lagi karena bila tenaga kepalan itu ditarik, maka si tu ke-12 akan mengambil kesempatan ini. Kului tidak mau menghilangkan kesempatan untuk memukul, dia terpaksa kehilangan Lui Ying Feng. Kehilangan satu Lui Ying Feng, itu tidak apa-apa. Terdengar bunyi ping. Kepalan Oulei tepat mengenai Lui Ying Feng. Lui Ying Feng patut dikasihani, dia tidak kuat menahan pukulan ini. Dadanya segera melesak ke dalam dan dia muntah darah. Meski kepalan Oulei masih menempel di dada Lui Ying Feng, dia terus menerjang si tu ke-12. Tadi maksud Kului tidak terwujud karena tiba-tiba di antara mereka muncul Lui Ying Feng. Melalui tenaga kepalan dia, menyalurkan tenaganya ke tubuh Lui Ying Feng, ditujukan ke arah si tu ke-12. Si tu ke-12 tidak bisa menghindar. Tenaga Oulei sangat besar, apakah si tu ke-12 sanggup menyambut pukulan itu? Ping. Tenaga kepalan Kului yang disalurkan melalui tubuh Lui Ying Feng, kemudian menerjang si tu ke-12. Si tu ke-12 tetap tidak bergeming, tapi wajahnya sudah tidak tersenyum. Pukulan Kului tepat mengenai sasaran, tapi dia melihat si tu ke-12 tidak roboh. Dia ingin menarik kembali kepalannya, tapi si tu ke-12 tiba-tiba memukul mayat Lui Ying Feng. Kului ingin menarik kepalan tangannya kembali tapi terlambat. Dia hanya merasakan tepukan ringan dari si tu ke-12 tapi akibatnya seperti ada tenaga gunung dan laut yang menindihnya. Melalui mayat dan kepalan masuk ke dalam tubuhnya. Ping. Kului tergetar dan badannya melayang puluhan meter jauhnya. Dia hanya merasa langit seperti terbalik. Wajahnya tampak pucat, dia menekan jantungnya. Dia tidak bisa bicara apa-apa lagi karena dia sudah terpelanting jatuh. Mayat Lui Ying Feng terkena pukulan ini sehingga membuat jasad ini bergetar dengan kencang hingga biji mata pun keluar dari tempatnya. Jasad itu terpelanting. Begitu jatuh sudah tidak berbentuk lagi. Si tu ke-12 tetap dengan tenang berdiri di tempat tadi tapi batu tempat dia berpijak sudah hancur lebur. Mungkin ini dikarenakan tenaga kulei memukul si tu ke-12 dan dia menyalurkan tenaga itu ke bawah batu hingga menjadi hancur. Dapatkah terbayangkan seperti apa tenaga kulei? Gua Obai terkejut, dia ingin memapah si tu ke-12 tapi si tu ke-12 melambaikan tangan menolaknya. Dia tertawa dingin dan berkata, tenaga yang kuat, kuat, dia tidak bisa meneruskan kata-katanya lagi. Gua Obai kembali untuk melihat kulei yang diam. Tiba-tiba kulei berteriak, baik. Belum habis perkataannya, dia sudah muntah darah. Darah seperti panah keluar dengan kencang dari tubuhnya. Bersamaan waktu itu, Tai Jiao Jiao, Chen Guan Chai, dan Zhao Liao Fen dengan suara keras menyerang si tu ke-12. Zhao Liao Fen mengambil pasir hitam dan melemparkannya ke arah si tu ke-12. Gua Obai dengan dua tangarinya dan tujuh buah pedang sudah mencegat Zhao Liao Fen dan mulai menyerang. Chen Guan Chai mengambil kesempatan ini, dia yang menyerang si tu ke-12, tiba-tiba di sisi si tu ke-12 ada seorang murid yang mengenakan baju berwarna putih. Dia mengelap wajahnya dengan tangan. Muncul seraut wajah yang gagah dan berumur setengah baya. Dia adalah salah satu adik angkat si tu ke-12 yang bermarga YIN. Terdengar YIN Jue yang membentak, penjahat kau hanya mengantar nyawamu ke sini. Kedua tangannya digetarkan. Pedang dan golok sudah menghadang di depan Chen Guan Chai, pertarungan tidak dapat dihindari lagi dan mereka pun bertarung. Hanya tai jauh-jauh yang sampai di depan si tu ke-12, dengan sepasang tangan, yang satu bertenaga YIN dan yang satu lagi bertenaga yang, kedua tangan yang saling berbeda tenaga ini sudah dilancarkan. Kulei yang telah digetarkan dan terbang melayang beberapa meter, pada saat yang hampir bersamaan seperti anak panah dilepaskan kembali melancarkan sebuah pukulan. Si tu ke-12 membalikan badannya, dua buah telapak tangan dengan ringan menempel di telapak tangan tai jauh-jauh, namun hanya dalam waktu yang singkat, wajah tai jauh-jauh sudah berubah. Dia merasakan kedua tenaga yang berlawanannya masuk dan merambat melalui kedua tangannya, yang satu tenaga YIN dan yang satu adalah tenaga yang setelah kedua tenaga itu masuk ke tubuh si tu ke-12 tiba-tiba saja tenaga itu menghilang seperti tenggelam ke dalam lautan. Sewaktu tai jauh-jauh masih dalam keadaan terkejut, dia merasa tenaga dari kiri mengandung tenaga YIN menghilang tapi di sebelah kanan mengandung tenaga yang merambat masuk, si tu ke-12 sudah membalikan tenaga yang berada dalam tubuhnya dan berbalik menyerang dirinya. Tenaga yang saling berlawanan ini membuat tai jauh-jauh terkejut, namun semua ini sudah terlambat. Pukulan ini adalah pukulan yang sangat mematikan. Ai jauh-jauh merasakan tubuh, darah, dan nafasnya bergejolak, tak lama setelah itu dia memuntahkan darah segar, raut wajahnya berubah mengerikan lalu roboh. Kejadian ini hanya berlangsung beberapa saat saja kedua telapak tangan saling menempel, wajah tai jauh-jauh berubah empat kali, dari pucat menjadi hijau lalu berubah menjadi merah hati kemudian menjadi ungu dan terakhir berubah menjadi hitam. Warna terakhir ini adalah warna kematian. Berhasil melumpuhkan tai jauh-jauh, kedua telapak si tu ke-12 belum sempat ditarik kembali namun kepalan besi milik Kulei sudah menghantamnya. Blank! Kulei menghantam dada si tu ke-12, tapi dia merasa seperti memukul sebuah kayu busuk. Dan waktu itu telapak tangan si tu ke-12 menepuk ringan bagian belakang Kulei namun suara yang terdengar seperti benturan besi dengan batu. Tepungan telapak si tu ke-12 belum dikeluarkan, Kulei sudah jatuh terpental ke belakang, kemudian dia mengeluarkan suara yang membuat orang terkejut. Mundur. Kulei adalah orang pertama yang mundur, jalan mundur yang dialalui penuh dengan darah sendiri yang keluar dari mulutnya. Si tu ke-12 kembali ke tempatnya, wajahnya pucat dan dari mulutnya mengalir darah. Dia tidak mengejar Kulei, namun dia berkata, kepalan tangannya sungguh lihai. Bulan tidak bersuara. Zheng Bai Sui masih ada di balik semak-semak, tidak bisa maju juga tidak bisa mundur. Sebenarnya dia tidak mengetahui bahwa sudah datang beberapa orang, dia tidak mengerawi senjata rahasia apa saja yang dimiliki oleh lawannya, namun dia mengetahui dengan jelas jika dia tidak hati-hati maka dia akan terbunuh. Yang dia ketahui dengan lebih jelas lagi adalah waktu berlalu terasa sangat lama, tapi lawannya tetap tidak bersuara. Di tempat lain di Wisma Si Jian, pertarungan pun pasti berlangsung dalam waktu yang lama. Apakah Kulei bisa merebut Wisma Si Jian dengan lancar? Tapi dia malah terperangkap di sini. Langit dan bumi tidak bersuara, bulan pun seperti dingin tidak memiliki perasaan. Apakah orang yang akan menyerang dia hanya sendiri? Orang itu sudah menyerangnya namun tidak berhasil, tapi apakah orang itu sudah melarikan diri atau belum? Zheng Bai Sui sangat cemas, tapi dia sudah mengambil keputusan untuk menunggu sebentar lagi lalu dia akan keluar dari semak-semak ini. Dia tidak percaya, seorang pemuda yang tidak mempunyai nama bisa mengurung seorang ketua Chang Xiaobang, yang lebih tidak. Dapat dipercaya adalah orang itu adalah musuh Chang Xiaobang. Sewaktu Oulei menyerang situ ke-12, Fang Zhongpin sedang bertarung dengan Hibu Le, Yei Dao Haun. Hibu Le memengang sebilah pisau yang sangat tipis, setipis kertas. Dengan pisau tipisnya dia sanggup menahan pedang Fang Zhongpin yang kecil dan panjang. Mereka berdua segera bertarung dengan sengit. Terdengar suara senjata saling beradu, gerakan mereka sangat cepat, bayangan pedang dan pisau sudah menutupi bayangan mereka sendiri. Begitu Oulei menyerang situ ke-12 untuk kedua kalinya, mereka tiba-tiba berhenti menyerang. Mereka sudah bertarung melewati jurus pedang yang ke-1276 dan jurus pisau yang ke-1276. Wajah mereka tidak merah dan nafas mereka pun sama sekali tidak terengah-engah. Tiba-tiba Fang Zhongpin melemparkan pedang panjangnya. Tiba-tiba Fang Zhongpin melemparkan pedangnya. Gerakan ini membuat Hibu Le merasa aneh. Dengan gerakan yang sangat cepat Fang Zhongpin sudah menyerang, menggantikan pedang dengan menggunakan telapak tangannya sendiri. Zhang Jian, pedang tangan. Jurus pedang yang sangat cepat dan tepat seperti angin. Hibu Le sangat terkejut karena pisaunya terlempar akibat benturan senjata. Senjata yang dipakai oleh Fang Zhongpin sekarang adalah Zhang Jian. Dengan tertawa sinis dia berkata, Kau tertipu, sebenarnya jurus yang aku kuasai adalah Zhang Jian. Pedangnya kembali menyerang. Hibu Le sudah tidak ada jalan mundur lagi. Tiba-tiba sekelebat cahaya pisau muncul, terdengar suara logam beradu. Tangan Fang Zhongpin sudah melayang ke udara. Dengan gerakan cepat Fang Zhongpin mundur, dia memegangi tangannya yang sudah putus. Dengan muka pucat dan rasa terkejut dia melihat tangan kanan Hibu Le. Tangan kanan Hibu Le sangat licin seperti sebilah pisau. Dengan tersenyum Hibu Le berkata, Kau juga salah, ilmu andalanku adalah pisau tangan. Fang Zhongpin berteriak, mundur. Bulan bersinar dengan terang, sepertinya bulan ingin mencuci bersih semua bau darah di dunia ini, tapi di sini sudah tidak ada lagi bau darah, bila ada pun pasti sudah bersih. Seperti si Tu Tianxin yang sedang membersihkan darah dengan lengan bajunya saat ini. Tubuh si Tu Tianxin masih terasa sangat lemah. Dia hanya bisa membuka matanya dan melihat wasisui, ketika dia ingin buka mulut wasisui berkata, Jika kau ingin membuka mulut kau tidak boleh mengucapkan terima kasih. Chen Guancai adalah orang yang aku bawa dari Chang Xiaobang, dia sudah memukulmu, tentu saja sekarang aku harus menyembuhkan dirimu dulu. Aku sangat tidak suka dengan kata-kata terima kasih, maaf, senang bertemu denganmu, dan lain-lainnya. Walaupun ada niat baik atau tidak, bagiku itu semua sama saja. Fang Zhongpin melihat si Tu Tianxin dan berkata, Jangan begitu, jika ada orang bersungguh-sungguh ingin berterima kasih padamu, bagaimanapun, kau tidak bisa menjahit mulut setiap orang. Kata wasisui, benar juga. Si Tu Titikin yang tidak tahan lagi, dia pun ikut tertawa. Dia melihat salah satu pesila tangguh di dunia ini memiliki sifat yang aneh-aneh. Tapi meskipun bersifat aneh dia bukan orang jahat, mempunyai sedikit rasa viener. Pastinya Fang Zhongpin memiliki sifat seperti itu. Tiba-tiba Wo Si Sui berkata lagi, Baiklah sekarang kau sudah tidak apa-apa lagi, Sekarang aku harus pergi ke Chang Xiaobang untuk menyelesaikan hutang-prihutangku dulu dengan Zheng Bai Sui. Fang Shen Mei ingin mengatakan sesuatu tapi Wo Si Sui mencegahnya dan berkata, Kau jangan pergi bersama denganku, Aku sudah membuat janji dengan Zheng Bai Sui untuk membunuhmu. Jika kau ikut denganku maka kau akan membuatku sulit. Antarlah mereka pulang ke Wisma Suijian, Aku akan pergi ke Chang Xiaobang sendiri, Apalagi sekarang pedang sakti belum diantarkan kepada Si Tu Kedua Belas. Hal ini sangat penting, Siapapun yang ikut denganku berarti orang itu adalah musuhku. Fang Shen Mei melihat wajah Wo Si Sui yang keras, Akhirnya dia menarik nafas dan berkata, Kalau begitu, adakah care lainnya? Kulei dan Fang Chong Pin berteriak mundur tetapi tidak bersama-sama, Bila didengar oleh orang-orang Chang Xiaobang ini benar-benar sangat mengagetkan. Gua Obai memapah Zhao Liya Ofen. Yan Jueya memapah Chen Guan Cai. Kulei mundur dengan cepat, Fang Chong Pin juga mundur hingga ke tembok. Tiba-tiba di belakang Kulei ada sebuah pohon. Besar dan dari dalam pohon itu keluar sepasang tangan yang memeluk Oului, Di sisi pohon lainnya tiba-tiba keluar tangan untuk membantu memegangi Kulei. Ternyata pohon-pohon itu adalah pohon tiruan yang di dalamnya kosong. Kelompok naga dari Wisma Si Jian ternyata sudah bersiap-siap dan bersembunyi di halaman. Fang Chong Pin melihat kondisi itu, Dia ingin menolong Kulei tapi dia merasa kakinya ada hawa pisau yang dibawa oleh angin, Segera dia melompat untuk menghindari pisau itu, Namun setelah itu dari arah kebun bunga melayang puluhan pisau terbang yang mengarah ke kakinya. Fang Chong Pin merasa kaget dan marah, Dia segera berteriak, semua mundur dan bunuh yang menghalangi. Dia bertarung sambil mundur untuk melarikan diri dari Wisma Si Jian. Keadaanku Kulei sudah terjepit oleh tiga orang, Walaupun sudah terluka parah dan tangannya tinggal sebelah, Dia masih mengeluarkan teriakan seperti harimau terluka. Siku tangannya masih berbahaya, Dia masih sempat menyikut dada pohon hingga berlubang, Orang itu terpaksa melepaskan pegangannya. Begitu terlepas dia segera dia memukul kepala orang yang ada di sebelah kanannya sampai pecah. Orang yang berada di sebelah kirinya satu hanya bisa tertegun karena kaget, Dia tidak sadar bahwa kepalan tangan itu sedang mengarah ke kepalanya. Akhirnya kepala orang itu pun pecah. Kulei merasa pandangannya menjadi kabur, Fang Chong Pin cepat-cepat melarikan diri dari Wisma Si Jian. Kelompok Chang Xiaobang mengalami kekacauan, Ada yang melarikan diri, ada yang berteriak, Dan ada juga yang sambil berteriak sambil mundur. Beberapa orang melemparkan senjata rahasia dan ada juga yang mengangkat tangannya. Hanya ketua. Panji hijau Chang Xiaobang, Elang Sakti Zhong Yuan, Sang Buyun masih seperti seorang laki-laki sejati, Dia masih memimpin 200 orang anak buah Chang Xiaobang untuk menyerang ke halaman. Suasana lebih ramai lagi. Terdengar suara hibule berteriak, Kelompok Elang, Naga, Harimau serang semuanya. Pertarungan sengit sedang berjalan, Pertarungan ini cukup untuk mengubah keadaan dunia persilatan, Pertarungan terbesar di dunia persilatan sedang terjadi. Bab 18. Wosi Sui kembali ke Chang Xiaobang. Di depan markas perkumpulan terbesar yaitu Chang Xiaobang, Tiba-tiba muncul sebuah bayangan seseorang yang masuk. Bayangan itu terlihat dari jauh namun perawakannya yang besar dan tegap membuat orang merasa segan. Orang-orang yang berjaga di Chang Xiaobang pun terkejut dengan kedatangan bayangan itu. Dalam sekejap sudah empat orang yang mencegat bayangan itu untuk masuk lebih dalam lagi. Orang berbaju hitam itu terpaksa berhenti melangkah. Sorot matanya tajam seperti pisau menatap orang-orang yang mencegatnya. Salah satu dari orang Chang Xiaobang itu bertanya, Siapa kau Wosi Sui? Wosi Sui? Benar, aku Wosi Sui. Untuk apa kau datang kemari suruh ketua kalian keluar? Apakah kau pernah bertemu dengan ketua kami? Kalian tidak pantas menghalangiku seperti ini. Kalian masing-masing memakai tombak, kayu pemukul, trisulai mei, dan yang satu lagi memakai penah hakim. Kelihatannya saja senjata itu bermacam-macam namun sebenarnya senjata kalian itu tidak ada gunanya. Apa empat orang murid Chang Xiaobang serentak berteriak. Dengan dingin Wosi Sui berkata, kau yang memakai senjata. Emei, sebenarnya kau sedang merasa ingin tidur dan di dalam hatimu tentu saja kau merasa sangat marah karena waktu tidurmu ku ganggu. Apakah dengan pikiran seperti itu kau dapat berkonsentrasi dan apakah kau bisa menang dariku? Orang yang bersenjata trisula itu menundukkan kepalanya dalam-dalam dan terdiam. Wosi Sui kemudian mengalihkan pandangannya ke orang yang bersenjata penah hakim, dan dengan dingin berkata, kau yang memakai penah hakim, dengan melihat senjata yang kau gunakan tentunya kau adalah Yan Ling Dao, tapi karena kau datang dengan terburu-buru untuk mencegatku dengan sembarangan mengambil senjata orang lain. Senjata yang kau ambil secara sembarangan tentunya kau tidak mahir menggunakannya. Bertarung bukan dengan menggunakan senjata sendiri apakah kau bisa memenangkan pertarungan? Orang yang memegang senjata penah hanya terbengong-bengong di sana dan dua tidak dapat menjawab. Pandangan Wosi Sui kembali berpindah ke orang yang bersenjata tombak, dengan nada yang dingin pula dia berkata, kau juga, kau memegang senjata tombak sepanjang tiga meter, semua temanmu memegang jenis senjata yang pendek, bagaimana kau bisa menyerangku tanpa melukai teman-temanmu sendiri? Jika tidak memiliki percaya diri yang tinggi, bagaimana kau bisa menang dalam pertarungan ini? Orang yang bersenjata tombak itu pun hanya bisa terdiam tidak bisa membantah. Metu Wosi Sui menatap orang yang terakhir. Orang yang ditatap oleh Wosi Sui merasa hatinya tergetar tapi dia menguatkan diri dan berteriak, jangan hiraukan kata-kata orang ini hayo kita serang dia. Dalam sekejap keempat senjata itu menyerang ke arah Wosi Sui. Wosi Sui marah tapi juga ingin tertawa, dia berkata, kau tidak mempunyai kesalahan, kau adalah orang yang paling kuat di antara kalian berempat, tapi begitu kau tertekan kau merasa hatimu kacau, kakimu pun tidak bisa berdiri dengan tegak. Sebelum kau menyerang kau sudah merasa ketakutan dulu, mana bisa kau menahan seranganku ini? Kata-kata itu belum selesai diucapkan, keempat orang ini sudah tubuhnya melayang dan terbanting lalu tidak dapat bangun lagi. Keempat orang ini roboh, tapi dengan segera sepuluh orang lebih sudah berlarian menuju tempatnya. Wosi Sui berkata dengan marah, siapa yang menghalangiku, dia akan mati, yang aku cari adalah ketua kalian. Tiba-tiba seseorang yang mengenakan baju merah datang dengan kecepatan seperti kilat. Murid-murid Chang Xiaobang segera memanggil orang ini, ketuamu. Orang itu telah sampai di depan Wosi Sui, orang itu mengamatinya sebentar dan berkata, aku kira siapa yang datang mengunjungi Chang Xiaobang ternyata hanya anak kecil. Hai anak kecil, kembalilah kepada ibumu untuk menyusu. Aku adalah pembunuh hitam, Musan Lan dan kau harus tahu itu. Wosi Sui dengan pandangan dingin tapi tidak menjawab. Musan Lu merasa tidak suka ketika dia diamati oleh Wosi Sui. Hatinya sangat marah dan dia bertanya, siapa kau? Dengan dingin Wosi Sui menjawab, kau tahu arti nama Wosi Sui, Wosama dengan aku, si sama dengan adalah, Sui sama dengan siapa. Sesudah mendengar nama ini Musan Lu tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada murid-murid Chang Xiaobang yang lain, di dunia ini ada nama yang begitu aneh dan kurang ajar, seperti cemahirkan oleh seekor anjing saja. Namanya adalah Wosi Sui. Dia sendiri pun tidak tahu siapa dirinya. Ha, ha. Tanda petik. Murid-murid Chang Xiaobang yang berada di pinggirnya juga ikut tertawa. Tapi baru saja tertawa sebentar suara Musan Lu menjadi serak. Tawa murid-murid Chang Xiaobang yang lain pun berhenti. Karena Musan Lu tidak bisa tertawa. Wosi Sui sudah mengeluarkan kepalan itangannya dan memukul. Musan Lu merasa kepalan Wosi Sui semakin besar dan besar, kemudian mendekatinya dan dia pun terkena pukulan ini. Delapan satu gigi dan darah bersamaan menyembur keluar. Musan Lu roboh ke bawah, dengan marah dan benci dia berteriak, kurang ajar. Bunuh dia. Segera puluhan murid Chang Xiaobang datang lagi. Mereka mencabut gelolok, mencabut pedang, mengeluarkan panah dan mengurung Wosi Sui. Terdengar Wosi Sui dengan marah berteriak, baiklah, kalian adalah kaki tangan Zheng Bai Sui dan sudah menghancurkan Hong Ying Bao, merusak kantor Giao Qing Lun dan Hong Bilu. Kalian sudah melakukan perbuatan yang tidak manusiawi. Aku akan membunuh kalian sampai habis baru bertemu dengan Zheng Bai Sui. Darah munkrat, orang bergerak, suara teriakan sudah terdengar.